Musik Hari ini sebagaimana biasa, setiap hari Jumat saya berkeliling bersepeda dengan kegiatan sosial, yaitu menyantuni nyatim. Kebetulan pada hari ini, pada Jumat ini, tanggal 9 Desember, Jumat yang berbahagia, kita dapat hadir di Musola al-Badru, tepatnya di RW 6 Kelurahan Susukan dalam rangka peresmian. Musola al-Badru, sekalian maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya saya sampaikan pada masyarakat, Musola ini sudah bagus, sudah mewah, sudah indah, tinggal bagaimana kita memakmulkan Musola ini. Dengan memberikan perhatian, peminan pada generasi-generasi muda ke depan. Siapa itu? Anak-anak paut, paut, TK, kita perhatikan. Karena pembinaan generasi muda nggak bisa di setengah jalan, tapi dari awal, dari hulu sampai hilir. Dari mulai mereka paut, TK, sampai mereka dewasa. Semoga ke depannya, dengan pengerjaan peribadah seperti ini di Jakarta Timur, dapat menedukasi pemuda-pemuda atau generasi muda ke depan menjadi generasi al-akul karimah yang berkualitas, yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Pembinaannya kan saya bilang ada MUI, ada DMI, ada kecamatan, kelurahan, kita akan lakukan terus. Saya sudah sampaikan dalam sambutan tadi, lakukan aktivitas di sini secara baik. Tentunya banyak pemuda-pemuda kita yang harus mencintai masjid. Makanya saya sampaikan tadi, dari awal, dari mulai paut, TK, kita ajak bagaimana dia mencintai musolah masjid, berikan ilmu-ilmu yang baik sama mereka, ya. Supaya mereka tumbuhnya menjadi generasi yang al-akul karimah, yang punya manfaat untuk semua masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal. Itu nomor satu ya, sementara kita masuk tahun politik, kita nggak boleh gonjang-ganjing, nggak boleh jadi gesekan, karena Jakarta Timur ini beda dengan wilayah lain. Paling luas, paling padat penduduknya, dan rata-rata 70% pemukiman. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Saya, Forkom Pimpo, Pak Kapolsek, Pak Kapores, Pak Dandim, nggak mungkin bekerja sendiri dan Pak Gajari, harus kita bekerja sama dengan ormas-ormas yang ada, dengan toko masyarakat, dengan semua stakeholder-nya Jakarta Timur, bagaimana kita menciptakan suasana kondisivitas di Jakarta Timur dengan baik. Kita sudah membuktikan dua kali pilkada, pilpres, Alhamdulillah, Timur kompak, Timur hebat. Buktikan, matahari terbit dari Timur, itu menjadi contoh untuk kota-kota lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!